Saudara pengiriman babi yang hanya boleh melewati jalur laut menimbulkan polemik persaingan usaha. Langkah pengiriman babi lewat jalur laut dianggap memiliki resiko lebih rendah akan penularan wabah flu babi Afrika atau ASF. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan atau Disbuna Kalbar, Heronimus Hero menanggapi polemik surat edaran pasukan babi yang tidak diizinkan melalui jalur darat. Hero menjelaskan selama ini pasukan babi melalui jalur darat hanya 20%, sedangkan jalur laut 80%, yang artinya jalur darat memberi kontribusi lebih sedikit untuk mempengaruhi harga. Langkah ini diambil pihaknya karena ingin melindungi ternak babi yang saat ini masih tersisa 76.000 ekor di Kalbar dari ancaman wabah ASF. Jika melewati jalur darat, resikonya sangat tinggi dengan titik singgah yang banyak karena berpotensi besar untuk membawa wabah ASF. Sehingga sementara ini untuk menjamin proses mengembalikan populasi ternak babi di Kalbar berjalan dengan lancar pihaknya hanya menggunakan jalur laut. Hero menegaskan jika ada masyarakat yang mencurigai adanya monopoli dalam pengiriman babi, mempersilahkan untuk melaporkan ke Komisi Persaingan Usaha. Kalau jalur laut kan hanya dua titik saja. Titik mau berangkat biar sudah diperiksa secara kesehatan, macam-macamnya oleh karantina Ya karantina, sudah periksa, perlakuan desinfektan Dan yang dipastikan semua bibit atau semua babi yang dimuat itu dites Sesuai standar prosedur operasional kesehatan hewannya Namun kalau ada masyarakat yang mengunfaatkan nilai monopoli Silahkan lapor ke komisi persaingan usaha, itu ranahnya mereka Kadis Buna Kalbar, Heronimus Hero menilai aturan pengiriman babi hanya melalui jalur laut tersebut bukan termasuk monopoli Karena pelaku pengiriman babi lewat jalur laut tidak hanya satu orang